Halo rekan-rekan, kawan-kawan di mana pun anda berada masih tetap stay tune, jangan di skip-skip ada new NMAX 155 ya dia masih pakai kontak, belum careless ini informasinya, awalnya tidak bisa starter itu tombolnya yang bermasalah informasinya tombolnya sudah di benari, bisa beberapa hari kemudian di kontak, sudah tidak yuk, tidak bisa di double starter di indikator milnya, dia menyala, mentolong nah untuk NMAX ini sudah starter halus jadi tidak konvensional lagi kalau zaman dulu kan konvensional pakai dinamo kalau yang ini sudah asiki alter tikaran generator, dia pakai brushless ya, bekerja sama dengan elcu dikondisikan dengan pad yang banyak komponennya termasuk daripada ckp harus baik sepul, kemudian ecu sendiri harus dalam kondisi baik karena dia nanti akan menunjang ke double starter dan pengisiannya penggeraknya dia brushless dikondisikan ckp dikontrolkan di ecu kemudian akan nanti dikerjasamakan di sepul tiga pas nanti kalau motor sudah nyala sudah pindah ke pengisian jadi kaitan daripada ckp, sepul, dan ecu itu saling berkaitan bekerja sama nanti untuk menunjang aki juga nah untuk yang euro tiga memang beda dengan yang adiknya untuk aplikasinya kalau yang dulu itu ada histori dia akan nongol kalau ada histori dia hanya kesep di dalam ecunya memori ecu tapi kalau untuk yang sekarang histori maupun penyakit terupdate dia langsung nongol jadi harus diteliti apa yang menyebabkan dia mentolong dan untuk ngeresetnya dia nggak bisa manual ya beda dengan Honda Honda kalau OBD2 juga bisa manual itu dipakainya untuk ngapus tapi kalau Yamaha nggak bisa nah harus pakai tool lah ya kita ceknya dulu untuk keadaannya di lapangan dan kita penasaran ya siapa tahu ada kawan-kawan yang ada masalah yang sama kalau yang ini tidak ada CCU nya ya mas ya nggak ada CCU ya nggak ada kalau yang kelas ada ya kontrol komunikasi unitnya kita ambilin tester dulu kalau nggak pakai test pen dulu kontak mati ya kita kontak tiktik loh kita lihat tuh ada bisa tak matiin tak kontak lagi ada layar bisa nah ini loh mentolong terus kita lihat keadaan baterai ini berapa sih ini kan ada tombol clip menu nya menu ada nasi goreng nasi uduk nasi ayam pilih aja disini karena kita mau kejak baterai tapi pilih aja menu ini sampai nunggol baterai berapa sih tegangannya alah baru kita kini kan aja lagunya udah lap 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 nah ini ada indikasi alah tapi terlalu terlalu kuat kaki ini bos terlalu kuat peneh terlalu kuat bisa lihat ada indikasi nggak ada indikasi Pak diukur dulu mas ini pakai test pen taruh capek terserah di min plus terserah nah ini tusuk nare nih ini lihat oke barah lampunya aja tier-tier kawan ya tier-tier ini kalau pakai test pen biasa jangan pakai LED nah ini kalau yang masih bagus itu nyala lampunya itu terang banget nah ini lampunya kayak gini ya ini dampaknya kalau kita kontak kadang bisa kadang langsung hilang di layarnya nah itu nah 3 kali kontak kadang-kadang hilang 2 kali ya 3 kali kontak nggak ada gerak nggak ada gerak sama sekali nah berarti sudah lemah kita cek lagi di bawah nah sangat kecil ya terus kita kontak lagi naik nggak di layarnya tidak juga naik tidak juga naik coba sih kita ukur kalau asli resmi pakai tester aki ini kalau pakai kayak gini penpongnya nggak pure banget tadi kalau ibaratnya sampai nggak ada tester sel ya pakai lampu kayak gini nyalanya harus biur ini taruh di plus aki taruh di minus kalau pakai tester biasa bisa cuma hanya bisa untuk lihat tegangan ya tidak bisa lihat isi dalamnya tidak tak matikan lampu flash nanti kita bisa melihat persentase baterai tegangan tegangan baterai dan cell baterai kita lihat kontras nyari ya oke bisa Anda lihat disitu pager atas pager atas hanya ketemu strip 1 jadi persentase hanya 0,9% kesehatan aki tegangan 7 volt ya oke terus selnya berapa sel standarnya dia ini minimal dia 95 maksimal 135 kita lihat sel lapangan hanya ketemu 9999 berarti kan error aki ini sel tertinggi 100 koma nah ini ketemu di angka 9000 berarti kan aki ini error terus sekarang buka enggak enggak juga buka ya ketemu 9 volt aki barunya di jumuh tapi aki yang murah ya mudah-mudahan awet coba di ukur dulu nih pakai ini nih pakai lampu nih harus biar lampu seri lampu sen lihat tuh nyala kan terang kan biar kan nah sekarang kita lihat lagi kalau secara konvensional ambil obeng min kecil 2 secara konvensional lagi daya sel itu untuk kebutuhan tegangan yuk satu kan percikan bunga apinya besar wah ketok sekali lagi lihatin percikan bunga api itu kalau secara konvensional lagi kalau enggak ada tester sel sekarang buka ini akinya kita turunan turunin ini nanti itu perbandingan yang disini tadi wajar ini aki masih bawahan nanti kalau aki sudah beres baru kita cek ke sistem pengisiannya coba di ukur yang ini oke gimana ada bunga api enggak kembangnya nah ini enggak ada kembang api guys ini kalau kita ukur secara manual an tuh kembang apinya kayak gini nah terus A1 ini kalau kita ukur pakai sel ya pasti bagus udah pasang otaknya matiin dulu nah ini kan ada ukuran selnya paling rendah 90 cc air tadi 9900 berarti ini error gitu kita pasang dulu tapi ini yang murahan ya nanti reaksinya bagaimana yang pertama kita harus membangkitkan dulu kinerja speed kinerja nilai tegangan tapi kalau aginya sudah ganti baru apakah sembuh lampu milnya tidak karena untuk euro 3 sesuatu penyakit yang terupdate maupun histori tetap ditampilkan bila dengan motor yang sistem injeksinya di bawah tahun motor ini itu dia kalau ibaratnya sudah dibeneri dia langsung hilang tapi nyimpen di memori ecu gitu dikencengin dulu coba cek pakai lampu lampu kayak tadi kita lihat nah nyaranya terak oke udah cukup sekarang kita coba kontak oke kita lihat informasi baterai ini di cari sampai dapat baterai oke baterai kita sekarang sudah masuk di angka tegangan 12,3 ya kalau anda mau cek kinerja kinerja bisa diri menu ini seharusnya kalau tidak ada masalah di area lain ini bisa tapi nanti harus kita teliti lagi bagaimana pengisiannya kan gitu oke ini bagaimana aman kita kontak 45 kali reaksi apa mati enggak satu kali dua kali tiga kali empat kali aman coba starter mas ini masukin ke baterai aja masuk ke bat jadi nanti untuk mantau oke 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 nyala ya alhamdulillah untuk sementara ini baterai jadi peran yang utama matiin lagi terus dikontak masih masuk ke menu bat ya tegangan 12, ini nanti ketika motor nyala tegangan ini harus nambah dari 12 masuk ke 13 14,5 ya jika angkanya diam di tempat tidak naik untuk ukuran barometer bat ini ada gangguan di area persepulan ya kemudian coba shutter mas kontrol bat nya naik tidak langsung oke tunggu 5 10 detik oke dalam menghitungan detik kelima sudah masuk baterai 13 volt 14 volt jadi ada kemungkinan untuk pengisian ini berjalan sekarang kita layer oke masuk di angka bat 14, sekian berarti pengisian ini berjalan ya kemudian motor ini kalau plus akinya di cabut mati enggak sih enggak tapi hanya sesaat kurang lebih sekitar 10-15 detik beda dengan NMAX yang pakai dinamo dia tanpa aki masih bisa nyala jadi masalah sekarang gak ada engkol cabut plus akinya dia nyala cuma gak lama sekitar 4-5 detik oke cabut aja cabut aja oke 1 2 3 4 nah 4-5 detik dia mati memang mati untuk yang hasil terhalus pasang lagi yang kuat ya yang kuat oke sekarang kita lihat dari analisis keadaan kita kontrol aja dari sini kita fokus harus masukkan di temperatur bad ini sebelum di starter 12 maupun 13 misalkan nanti dia harus nambah ketika gak nambah harus kita cek di area-area per 3 pasang ini kawan ya dia masuk 13 oke oke sekarang kita coba ambil tes terijuk setting ke 20 20 volt DC ya tapi kan problem plus ini dipindah dulu dipindah ke volt jangan kuat sip oke jangan dibalik problemnya kita lihat posisi langsam masuk ke angka 14 koma berarti ada kemungkinan besar ini sistem pengisian yang berasal dari ecu yang dinerjakan di SKJU masih dalam kondisi baik jika pengisiannya hanya diam di tempat ada kecurigaan yang harus kita lakukan untuk mengecekkan area sebul jangan luput ckp juga diperiksa dan jangan luput daripada soket-soket gak boleh kebakar oke berarti kalau 14 koma ada kemungkinan pengisian ini masih sinkron dengan keadaan apa yang ada di barometer call meter di indikatornya ini yang 14 anda lihat disini 14 koma berarti kan setara dan sinkron nah dia sudah masuk naik kita lihat oke jangan jangan lebih di 16 keatas berarti over pengisian jangan di bawah 12 eh jangan di bawah 13 maupun hanya diam di tempat di 12 saja berarti dia gagal pengisian sudah aman alhamdulillah untuk lampu mil ini ini harus pakai tool untuk menghilangkannya ya kalau versi yang NMAX lama NMAX all dinamustator dia resep ya oke kesimpulannya ini untuk sementara dan untuk indikasi 80% Aki jadi penyakit yang utama coba tengok itu masih bawaan motor masalahnya ini masih bawaan motor jadi hal yang wajar tapi tidak menutup kemungkinan juga dari area-area faktor lain bisa intinya keadaan bat ini dimasih kita dalam proses analisis tetap dimasukkan cari data bat ke sini oke nanti kalau sudah beres baru kita masuk ke auto ya untuk kontrol keadaan gitu ibarat ini testernya oke terus biasanya juga itu sering londuk di kabel sepul kita kasih lihat untuk keadaannya buka ini untuk area yang sering terjadi di NMAX coba buka ini 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 kita kasih info nah terus kenapa disini sering terjadi gosong biasanya amit maaf ini karena untuk prosedurnya dia beda untuk kekuatannya dari sini tabelnya besar disini keluarannya dia sudah kecil nah ini hasilnya tidak efektif untuk jangka tahun yang sangat bisa ya hanya kalau ibaratnya disini terjadi kebakar misal contoh kalau ibaratnya sampai ganti soketnya kayak gini tarik sih soketnya lagi secara umum soketnya akan besar dan kecil nah kalau rekomendasi terbaik sih antara dua cara ganti 10 yang versi panjang mahal 1,3 juta ataupun sampai update sendiri kabel 10 yang belinya meteran yang gede satu persatu nanti nyambung dari satu naik satu karena ini kabel ini masangnya gak bisa kebalik nah ini biasanya sering kebakar di area kabel bawah caput soketnya nah ini ditekan tekan ditarik agak keras memang nah disini nah ini nah ini termasuk nah ini kabelnya kebakar separuh nah ini pun nanti akan buat pergerakan pengisian tidak berjalan dengan efektif walaupun tadi kita lihat dari atas disana pengisiannya berjalan cuman untuk efek jangka panjang tetap ini pasti akan terjadi kebakar karena dengan keadaan tegangannya gak kuat dari sepul itu tegangannya gede sedangkan setelah dia nanti mau naik ke atas ini berubah menjadi kabel yang ukurannya kecil maka nanti dia tidak kuat salah satunya ini solusinya biar untuk ke depan aman untuk geraknya harus kita keluarkan satu kita pribadikan satu biar tidak melondotkan kawannya sebelahnya ya oke ini nanti dilepas mas ini dilepas dilepas nanti dikeluarin satu yang dua jangan oke akibusnya dilepas dulu baru nanti kita beres yang ini walaupun disini belum parah walaupun pengisian ini masih berjalan dan indikasi dari indikator baterai tadi masih aman kemungkinan disepul memang aman tapi untuk keadaan gangguan yang akan terjadi pasti akan terjadi dan hukum alam yang akan terjadi ya disini nah maka ini wajib kita buka kita lihat ternyata disini sudah zoom inilah yang sudah sempat diberikan informasi ke si pengendara lewat mailnya dibiarkan saja kita ukur dulu ini shot juga tidak sebulnya kalau tidak shot nanti kita langsung keluarkan satu skala 200 ohm 200 ohm ini 200 ohm gambar speker oke coba di kalibrasi testernya dit oke ini pasang disini di merah putih lawan merah biru terserah dimana saja duluan terserah yang penting untuk ojek 3 pas tidak boleh mati oke masih nyambung tidak putus sebelahnya oke masih nyambung semua tidak putus nah dengan keadaan tersebut ini 10 ada kemungkinan masih bisa digunakan untuk antisipasi jangka panjang ini harus kita keluarkan kita pisah karena kalau dibiarkan ini akan kawin dengan kawannya sini londot jadinya wes tok newek akri plus dibuka dulu kita keluarkan dulu pinnya usahakan plus akri dilepas karena kita tidak tahu titik keadaan apes di lapangan ya mengurangi mengantisipasi titik ini kita coba keluarkan dia sudah lengket parah daripada nanti pecah ini kita potong aja ini kita potong ini kita potong nanti kita sambung luar kalau orangnya ingin aman ya kalau orangnya ingin aman kalau anda beli soketnya saja itu tidak rekomendasi daripada beli soketnya mending sambung biasa kasih klaim baut kalau ibaratnya rekomendasi terbaik itu ganti 10 set dia modelnya yang panjang jangan putus putusan kayak gini karena ukuran yang panjang itu sudah jelas untuk kabelnya ukurannya sama besar dari bawah ke atas sama besar potong karena tidak ada cara lain kalau ibaratnya mau ganti soket sampai beli soket percuma nanti dampak kebakar lagi jalan keluarnya kalau pengen aman 10 unit set jebret ini untuk alternatif kita keluarkan gini karena kalau kita lepas ini sudah lengket daripada pecah remek semua nanti malah susah kita keluarkan antisipasi biar tidak ngobongin kawan sebelahnya nah gini kita potong jangan disambung lagi ya kalau disambung lagi nanti tidak kuat sambung annya biar pribadi dia gini kita panjang gini nanti langsung kita klem pakai klem haki gini bawah klem atas klem haki terus kita kunci pakai kawan ya pasang sama kawan masih dipasang klem kira-kira seperti ini kawan ya kita pasang dulu atasnya oke sudah kita pasang seperti ini ini klaim nya kita lurus gini kawan ya nanti modelnya seperti ini satu gini ya ini boleh sampean kepingin lurus boleh atau langsung dimasuk ini dipengkok ini boleh ataupun disilang gini boleh ya enaknya sih gini aja set nanti yang ini yang kelekuan ini ini untuk pengunci ya oke sekarang kita solasi dulu kaitan sini sama sini pastikan yang kuat untuk ngeklaim nya kawan ya solasi dulu oke solasi ujungnya kemudian kalau sampai ada selongsong panas kasih kalau enggak ada ya solasi aja enggak apa-apa atau pakai selang spiral spiral kayak gini yang kecil nah kayak gini ataupun selang biasa ya untuk pengaman intinya ini harus yang kuat oke oke terus kita baut kita kasih ring oke kita kencengin dulu oke kayak gini untuk bawahnya jangan panjang-panjang ya jadi kita ambil cukupnya aja terus kita rapihin lagi kita ikupin oke nantikan kuat oke kayak gini kawan tuh habis rasinya kira-kira seperti ini pastikan rasinya kuat kalau sudah ini nanti kita kaitkan gini sampai kuat kawan ya ini terus ini kita belah ini kita belah nah untuk masukin rekan sebelahnya tetap dia masih dalam kaitan pembungkusan gitu ya kita belah full ini kan ada lubang kita litis aja sudah disiapkan lubang ini sisi bawah gak usah disolasi sisi atas gak usah disolasi supaya apa kalau ada air dari atas langsung turun ke bawah cukup kabelnya saja yang kita rapiin oke kira-kira seperti ini ya kawan ya nah ini kan sudah tidak ada harusnya kita keluarkan oke sekarang plus akinya dipasang mas kontak posisi mati ya pasang dulu plus akinya oke plus akinya sudah dipasang sekarang kita kontak lagi kontak mas oke sudah nyala speed info baterai 12 koma tapi disini milnya gak hilang ya harus kita reset pakai tool sekarang kita nyalakan motornya kita perhatikan dari tegangan 12 koma dia nanti naik yuk yuk oke posisi langsung sekarang gas oke naik lagi oke sip banter terus sip nah supplynya sudah naik jadi kecurigaan itu harus tetap kita lakukan karena awalnya histori lampu mil masalah kemudian akitrop berarti akitrop ada dua kemungkinan faktor eh tiga kemungkinan faktor terjadi satu memang usia aki kedua faktor konsleting ketiga memang keadaan daripada shot sepul juga oke sekarang kita matikan akan kita hapus historinya untuk sokat dlc ada disini ya kawan ya sekarang kita masukkan oke scan nya sudah nyala masuk ke analisis diagnosa kemudian yamaha autoset engine matikan matikan kunci kontak sudah mati dalam posisinya tadi oke kontak mas dia bahasa inggris ya kemudian oke disini langsung memprogram data kita masuk nomor tiga membaca kode kegagalan let pol kode ada tiga pilihan pol kode kegagalan yang terupdate tidak ada kita masuk historik kode yang sekarang dan yang kemarin kemarin kita masuk nah disini ada keadaan yang dicantumkan dengan kode P0560 kita buka lihat keseluruhan the charging voltage is not normal berarti sistem pengisian tegangan itu tidak normal dimana posisinya satu kita pastikan voltage atau tegangan baterai aman oke baterai sudah aman lantas kalau baterai sudah aman kita masuk kemana charging dimana posisinya di kabel yang kita lihat tadi disini ada polanya charging voltage is not normal berarti sistem pengisiannya tidak berjalan dengan normal yang terjadi di baterai dan di kabel yang tadi kita periksa oke kemudian secara umum mesin tidak bisa dinyalakan karena tidak ada dengolnya ya berikutnya terdekesi mesin mogok ya mogok karena bagaimana mau hidupin akhirnya ke drop not dependent tidak sekarang dengan keadaan history kita sudah lihat keadaan mil tadi akan kita lakukan hapus historinya mas di atas lampu mil masih nyalak ya sekarang sekarang kita hapus bismillahirrahmanirrahim kita masuk clear yakin apa mau mengapas sejarah kerusakan sejarah harus kita hapus setelah pembenahan jangan hanya di reset karena kalau di reset pembenahan belum dilakukan ada kemungkinan itu akan terjadi kembali jadi harus kita analisis yes bilang mati kalau mati mas ya yang keras ya ada pengajian 1 2 3 mati mati alhamdulillah udah sekarang anda bisa lihat di atas mati ya untuk milnya ini kalau sudah kita akan keluar dari programnya keluar you want to exit the facial diagnosis opo awak muar metu yes oke oke matikan oke pegang mas oke taruh sana ya oke gitu sekarang kita lihat 4 kali keadaan apakah dia ngedrop termasuk yang pertama milnya bagaimana oke set milnya sudah stabil sudah normal karena tadi masalah sudah kita temukan informasi pad sudah masuk 12 koma biarin dulu dalam proses analisis analisis untuk info bad ini tetap kita letakkan di posisinya dia ini kita ini kan kita cari info bad pelan-pelan ya oke nah biar di sini posisinya matikan lagi apakah sudah real berhasil oke tes masuk 12 sekarang kita nyalakan motornya oke secara perlahan tegangan harus naik ini 19 koma karena tadi sudah dipakai ayo di player full yuk player terus oke sip nah sudah masuk info 14 koma sekian berarti sudah terchargingnya sudah stabil sudah normal itu kawannya kalau sudah ini tinggal kita pindah untuk posisinya nah ini jamnya jam sekian ini belum diatur kita pindah kita pilih dimana sukanya oke kita masuk aja di kode ya 11.694 km oke sekarang di tes jalan mas latihkan tes jalan hasilnya bagaimana biasanya dengan keadaan tersebut motor ini akan berbet kalau kehilangan daya tegangan karena apa sumbernya semua diakit tes strap dulu oke sudah pulang apakah hasil mil sudah beres kita lihat enak alhamdulillah disini sudah beres masuk jangan dimatikan dulu pilih oke berapa kat tegangan oke sudah juz alon-alon cak oke 14, wis sip kita pindah kode oke matikan kontak lagi set alhamdulillah wis berhasil starter terakhir alhamdulillah player master sip wis pateni pasangi body oke gitu kawan informasinya bisa kami berikan mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya rekan-rekan di kantor anda berada dan kami beri body khususnya tidak ada sesuatu sendiri hanya ingin sharing berbagi pasangi ya bos body oke bye 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 bye